Ada juga yang melihat A'ah itu katanya mirip banyak persamaannya dengan Umar bin Khotob. Gitu? Satu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahu maftaq lana hikmat daka ya Allah. Tidak habis belum waktunya. Perlu dilanjutkan ini. Ada yang ngomong ongkosnya mahal kesini A. Dasar kurang ikhlas. Yang ngomongkosin juga Allah. Emang kita punya uang dari mana? Kalau bukan Allah yang ngasih. Dan ngomongkos cari ilmu itu bukan ongkos. Sabi lillah. Diganti oleh Allah. Kalau ikhlas gitu jangan disebut-sebut. Terima kasih sahabatku. Pertanyaannya. Bagaimana supaya kita disayang Allah? Banyak. Jadi ahli taqwa juga itu disayang Allah ya. Banyak dalam Al-Quran banyak-banyak itu. Saudara bisa cari nanti. Tetapi A'ah akan sampaikan diantaranya ya. Irhamu manfir'ar yarrhamkum manfis sama sayang yang di bumi, yang di langit menyayangi. Artinya jadi orang yang penyayang. Ayam, lapar, dia enggak akan ngabisin sekarung lah. Kasih, perlu luka dengan baik. Jangan sampai ayam itu, ah kamu jahat benar. Kan ada yang ayam itu diusir, lempar pakai sendal. Sapu dibalikin. Kata ayam, ah kamu. Tadi pagi makan telur kami. Saudara kami, kamu goreng. Musate. Ah, giliran saya silaturahim. Mau nyari makan. Pastilah baik. Kucing. Kucing. Kasian juga tuh. Kucing-kucing yang enggak punya majikan ya. Tidak ada yang ngurus. Kesana, sini, kurus. Ya, mungkin kita tidak bisa berlebih. Tetapi minimal jangan jahat lah ya. Kasih makan dengan baik. Dan enggak akan, kalaupun dia misalkan nyuri. Karena enggak ada yang kasih makan. Kasihin ajalah. Tidak kita mau bisa beli lagi. Sedang dia enggak bisa beli. Uangnya juga enggak ada. Dan enggak ngerti ya. Banyak burung datang. Oh, Allah mendatangkan burung. Bikin pakai mangkok, air. Simpan. Terus belilah makanan burung supaya makan di sana. Apa-apa. Itu melembutkan hati. Termasuk kepepohonan. Siram. Sambil zikir. Oh, pohon itu bertasbih. Sing sayang kepepohonan itu ya. Masya Allah. Semut. Semut. Semut banyak yang antri, ah. Kegulah saya. Aduh, jangan emosional. Ya. Semut itu bertasbih. Boleh enggak disemprot ya ayah supaya dia mati. Ya. Asyianlah. Siapa tuh dia baru nikah. Ya. Kalau bisa, pindahin baik-baik. Dia juga mahluk Allah. Benar. Dan dia dengan kita sama sih. Sama-sama enggak pesen. Coba kalau jatah kita jadi semut. Semut lah kita ini. Semut tidak pesen jadi semut. Kita enggak pesen jadi orang. Ada juga yang melihat A'ah tuh katanya mirip banyak persamaannya dengan Umar bin Khotob. Gitu. Satu, sama-sama lelaki. Yang kedua, sama-sama ciptaan Allah. Meniiri. Aduh, saya bisa merasakan jauh pisan. Jangan ngomong gitu. Saudara harus tuntas dulu ya. Dengar ceramahnya. Jangan. Ah tuh mungkin Umar bin Khotob seperti A'ah. Jauh pisan, ngarang, lantur. Belum selesai ceramahnya hadirin. Nah, jadi kita sing sayang itu. Bahasa sayang itu melampaui semua kosa kata manusia. Bahasa sayang itu dipahami oleh makhluk-makhluk lainnya. Asli ini hadirin. Bahkan singa, binatang buas. Bahkan A'ah lihat itu ada yang penyayang buaya. Coba. Alah. Serigala, beruang, yang begitu sayang. Yang A'ah sering ceritakan di Kolumbia itu. Ibu-ibu mengetuk teralis. Kandang singa dan singa ketika melihat langsung menerekam padahal memeluk. Gimana ini? Gimana ini? Singa, binatang buas bisa memeluk si ibu ini. Apa karena kecantikannya? Tes saja. Coba cari yang cantik. Masukkan ke kandang singa. Jangan hadirin ya. Apa karena kekayaannya? Apa karena gelarnya? Tidak. Karena ibu ini lima tahun yang lalu ketika singa kecil pernah mengurus singa ini. Nolong memeluk, menyelimuti, ngasih makan. Artinya bahasa kasih sayang itu langgeng. Kenapa kita ngumpul di sini? Karena kita patuh kepada perintah Rasulullah. Tidak pernah lihat gambarnya. Tidak ada rekamannya. Tidak ada videonya. Tidak pernah terdengar suaranya. Menurut ribuan kilometer dari jajirah Arab sampai sini. Seribu empat ratus tahun lebih beliau sudah wafat. Sampai ke hati kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah Nabi Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Jadi bahasa kasih sayang itu selain tembus. Tidak hanya ke manusia tapi ke pohon, binatang, makhluk. Juga tembus waktu. Tembus jarak. Itulah dahsyatnya kasih sayang. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak betah. Di rumah tidak betah ketemu seseorang. Pasti masalahnya adalah kulang katih tayang. Juga tembus. Juga tembus. Juga tembus. Juga tembus. Terima kasih telah menonton!